Halo semuanya, balik lagi ke podcast notarial, notaris milenial. Nah, kita mau memperkenalkan diri dulu nih sebelumnya. Perkenalkan nama saya, Muhammad Rasat Aholi. Halo, saya Raimon. Halo semua, nama saya Fariza. Halo semua, saya Rahmandika. Oke, jadi hari ini kita mau bahas hal yang menarik, yaitu ulas perbedaan keunangan dan tanggung jawab antara notaris dan PPAT. Oke, pertama saya mau nanya dulu nih ke teman-teman yang ada di sini. Bisa dijelasin gak sih secara garis besarnya bedanya profesi notaris sama PPAT? Ini saya yang jawab aja ya, mungkin ya? Boleh, boleh, boleh. Secara garis besar itu sama-sama ngurusin terkait akta. Cuma bedanya mungkin kalau notaris itu, dia itu mengurusi akta-akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang lebih umum mungkin. Sedangkan kalau PPAT itu lebih ke perbuatan hukum khusus yang kaitannya dengan tanah. Kayak misalkan kalau notaris itu, ya akta jual-beli, akta sewang-nyewa mungkin, gitu kan. Kalau PPAT ya lebih seperti akta-akta sertifikat, sertifikat rumah, gitu. Oke, tapi kalau misalnya lebih spesifiknya nih, kira-kira perbedaan keunangan dan tanggung jawabin notaris dan PPAT itu apa sih? Jadi begini, Syed. Kalau misalnya notaris itu sebenarnya lebih ke akta secara umumnya aja. Jadi kita bisa ngomongin masalah akta dari akta jual-beli sampai akta hibah, sampai akta waris. Itu memang akta itu dibuat di hadapan notaris. Dimana komiswa PPAT itu juga ngomongin tentang akta, cuma lebih bersifat akta tanah. Jadi ibarat PPAT itu pengurusnya hanya tanah saja. Dimana notaris itu bisa segala jenis akta. Nah, kemudian nih Syed. Tadi kan nanya tanggung jawab notaris ya? Iya. Nah, pada dasarnya tanggung jawab notaris itu berkaitan dengan keundangannya. Sebagaimana tadi itu sudah disebutkan dengan Fariza, bahwa notaris memiliki keundangan untuk membuat akta dan juga keundangan-keundangan lainnya. Maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab terhadap pembuatan akta tersebut dan tanggung jawab terhadap keundangan lainnya tersebut. Kemudian juga selain itu notaris juga dapat dipertanggung jawabkan secara perdata. Misalnya apabila notaris melanggar pasal 44 ayat 1 sampai dengan 4 undang-undang jabatan notaris yang pada pokoknya pelanggaran itu mengakibatkan kerugian. Sehingga pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut notaris, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga gitu. Kemudian juga notaris dapat dipertanggung jawabkan secara administratif. Misalnya ada yang disebut sebagai sanksi reparatif. Dalam konteks undang-undang jabatan notaris, sanksi reparatif adalah sanksi peringatan tertulis. Dengan adanya peringatan tertulis tersebut, diharapkan notaris dapat memperbaiki kesalahannya, sehingga ia dapat menjalankan kewenangannya sebagaimana kewenangannya secara tertip hukum. Oke, tapi notaris juga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana? Betul, rasyat. Misalnya notaris membuka atau membocorkan rahasia yang seharusnya simpan, sebagaimana diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Rahasia kliennya? Ya, dengan dia membocorkan rahasia tersebut, maka notaris dapat dipidana dengan pasal 322 ayat 1 KUH pidana. Oke, dari tadi kan Dika ngebahas tentang keundangan dan tanggung jawabnya notaris nih. Kalau keundangan tanggung jawabnya PPAT itu apa aja sih? Mungkin untuk PPAT ini, saya yang handle ya mungkin ya Dika. Oh boleh, silahkan, silahkan. Kalau PPAT sebetulnya mirip-mirip lah sedikit gitu sama notaris. Seperti halnya ada tanggung jawab administratif, tanggung jawab kepada kliennya juga yang diurus gitu. Pidana secara pidana. Secara pidana juga ada, secara administratif juga ada. Kembali lagi sebetulnya, kalau misalkan notaris dan PPAT itu perbedaannya itu hanya di, dia tuh ngurusin apa sih gitu. Dia tuh mengurusi akta, akta, akta apa gitu. Cukup sampai situ aja sebetulnya. Dan juga mungkin ada beberapa sedikit etika dan juga keundangan yang berbeda mungkin. Yang diatur di dalam undang-undang gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa sih rahasia terlihat di undang-undang. Berarti keundangan dan tanggung jawabnya dari notaris dan PPAT itu dapat dibedakan dari apa yang di handle gitu ya? Tuh. Berarti secara nggak langsung bisa dibilang dong kalau keundangan notaris itu lebih besar daripada, lebih luas lah, lebih luas daripada keundangan dari PPAT. Karena apa yang di handle dari notaris ini juga lebih luas. Iya, tuh. Oke, terus kalau nggak salah tadi, aku juga denger nih dari yang Fariza mention tadi tentang organisasi gitu. Tuh, bisa dijelasin nggak sih lebih jelasnya itu organisasi-organisasi apa itu? Iya, jadi untuk notaris dan PPAT itu mereka juga punya organisasi profesi. Yang mana organisasi ini tuh bersifat, keanggota itu bersifat wajib agar bisa mendapatkan license untuk menjadi notaris dan PPAT. Oke. Dan juga dengan mereka mendapatkan license ini juga mereka harus tunduk kepada kode etik notaris dan PPAT yang akan ada. Dan kode etik ini sebetulnya tuh bersifat dua arah. Jadi ini bisa melindungi klien, tapi juga bisa melindungi notaris dan PPAT ketika sedang menjalankan profesinya. Oke, oke. Kalau gitu, jadi notaris dan PPAT ini punya kode etik-kode etiknya ya? Pasti. Kode etik-kode etiknya itu apa aja sih? Kode etik itu ada banyak, tapi mungkin contoh misalnya tadi kayak seperti yang sudah disebutkan sama Dika, tidak boleh membocokkan rahasia klien, itu salah satunya. Kan akta notaris ini kan juga bisa banyak ya, dan mungkin beberapa ada yang bersifat, contoh ya, aib keluarga gitu, misalnya kan kita kan juga ada yang mau kan, notaris kita, jika ada aib keluarga kita, itu salah satu contohnya sih, Shad. Nah, terus kalau misalnya ada notaris nih, yang bikin akta, tapi dia bikin akta itu di luar wilayah jabatan ya? Apakah itu termasuk pelanggaran kode etik juga? Oh, begini dia, Shad. Kalau misalnya ada notaris yang memang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya, termasuk membuat akta begitu, itu notaris itu artinya telah melanggar pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris gitu. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa notaris tidak boleh menjalankan keundangan di luar wilayah jabatannya. Sehingga apabila misalnya tadi, sebagaimana Raksat tanyakan ada notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatannya, maka notaris itu telah melanggar. Kode etik. Betul juga. Oke. Kira-kira nih dari pelanggaran-pelanggaran kode etik ini, ada nggak sih sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan kepada notaris dan PPAT ini? Oh iya, pasti. Pasti ada, Shad. Kalau misalnya kita lihat pasal 85U Jabatan Notaris, notaris itu pertama bisa dikenakan sanksi. Awalnya pasti bentuknya Tegur Rantisan dulu ya. Tapi nanti bisa naik ke tertulis, terus bisa diberhentikan secara sementara. Pencabutan jabatan? Pasti, pencabutan license biasanya. Lalu lanjut bisa juga diberhentikan dengan hormat, atau bisa juga diberhentikan dengan tidak hormat, kalau misalnya memang pelanggarannya sudah separah itu. Oke, jadi, kalau yang bisa saya simbulkan nih, berarti profesi PPAT dan notaris ini jelas profesi yang berbeda ya. Iya, betul. Cakupannya, dan ada kode etik-kode etik juga yang tidak boleh dilanggar oleh PPAT maupun notaris ini ya. Mungkin, iya betul. beda, cuman, enggak beda-beda amat lah. Iya, iya. Menarik banget nih bahasan kita hari ini. Tapi sayangnya, mengingat waktu yang semakin menipis, kayaknya harus kita sudahi dulu nih perbincangan kita ini. Makasih ya buat teman-teman yang udah datang di sini. Makasih juga. Makasih juga. Makasih juga. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa untuk nonton podcast kita lagi. Sampai jumpa.